Dalam simulasi dua nama, Ganjar disalib oleh Prabowo Subianto. Nah, penjelasan paling sederhananya adalah pendukung Anies Baswedan yang tidak lolos, dengan asumsi tidak lolos putaran pertama. Jadi, tadi kan dalam tiga nama tidak ada satupun calon yang bisa mengantongi dukungan 50%. Dan plus artinya, kalau tiga nama ini masuk ke pentas elektoral 14 Februari, kemungkinan ada putaran kedua. Dan kalau misalnya putaran kedua didasarkan pada dua nama teratas yang kita temukan dalam survei, maka Ganjar versus Prabowo kecenderungan untuk unggulnya lebih tinggi, meskipun perbedaannya dalam margin of error. Makanya topik kita kali ini kan swing voters ya. Nah, swing voters itu kan bisa didefinisikan melalui dua pengukuran. Yang pertama adalah, mereka yang sudah punya pilihan, kita punya itu pertanyaan itu di bagian setelah ini kita akan ulas. Mereka yang sudah punya pilihan tetapi bisa pindah ke lain hati. Jadi, kita punya pertanyaan seberapa besar kemungkinan ibu bapak berubah pilihan. Meskipun mereka punya preferensi kepada Ganjar, Prabowo, atau Anis Baswedan. Nah, kita punya pertanyaan itu. Pak Prabowo had no had melawan Ganjar lagi-lagi unggul bahkan sampai akhir 2022. Intinya sampai September, gitu ya. Nomor 2022, itu Prabowo masih unggul meskipun terakhirnya turun dibanding 2021 ya. Ganjar pelan tapi pasti menyalih. Keunggulan Prabowo Zubianto melawan Ganjar Pranowo, itu mengalami penipisan dalam beberapa bulan terakhir. Terima kasih.